Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari ini banyak banget yang mengeluh di kolom komentar Bahwa tiba-tiba aplikasi kredifu mereka tidak bisa digunakan Dan tidak bisa dilakukan untuk transaksi Bahkan ini seakan-akan aplikasinya atau akun mereka itu diblokir Tapi nggak terlihat terblokir Karena ketika mereka ingin menggunakan Tiba-tiba limit tidak bisa digunakan Transaksi gagal dan lain sebagainya Nah buat teman-teman yang kredifunya bermasalah Atau kredifunya tidak bisa digunakan Mungkin teman-teman memang perlu menunggu Karena banyak banget orang yang mengalami hal ini Dan bukan kalian saja Seperti yang kita ketahui banyak rumor di luar sana itu yang beredar Banyak yang bilang bahwa kredifu akan bangkrut Sehingga seperti kredit pintar kemarin Aplikasinya tidak bisa digunakan dan tidak bisa dilakukan transaksi Menurut saya pribadi untuk tidak bisanya kredifu ini Mungkin akan dialami oleh beberapa orang Atau mungkin di daerah tertentu Kenapa? Karena kemarin saya coba aplikasi kredifu saya Normal-normal aja teman-teman Buat beli pulsa, buat beli paket data Itu masih bisa Nah itu saya testing ya Nah cuman saya memang belum bisa testing Untuk transaksi dengan nilai nominal yang besar Nah kalau cuma 100 ribu, 200 ribu Saya coba kemarin masih bisa Banyak yang mengira hal ini berkaitan dengan Kebangkrutan dari kredifu Nah apakah benar nih kredifu bakal bangkrut? Ataukah ini mungkin hanya asumsi aja Karena mengingat kredit pintar kemarin Yang lama banget pembeliaran sistem Jadi orang-orang berharap untuk kredifu Biar bisa segera bangkrut Agar hutang-hutang mereka bisa dianggap lunas Kalau menurut saya kayaknya kredifu Nggak mungkin deh teman-teman bakal bangkrut Ya setidaknya dalam waktu dekat ini Kayaknya dia nggak bakal bangkrut Karena kita tahu lah ya Kredifu ini sudah seberapa besar sekarang perusahaannya Itu pasti investornya dan kemudian Perusahaan-perusahaan grup Backingan di belakangnya itu juga sangat tinggi Yang ini bisa jadi merupakan suatu hal Yang bisa membuat kredifu ini Bakal bisa bertahan dalam kondisi apapun Nah buat teman-teman coba deh Yang sekarang tidak bisa Teman-teman coba pancing dengan Pakai transaksi yang kecil-kecil dulu Coba beli pulsa sekitar 10 ribu, 20 ribu Terlebih dahulu Apakah bisa atau nggak Terkadang menggunakan cara pancingan seperti ini Ini cukup bekerja dan cukup berjalan dengan baik Contohnya saya Saya dulu pernah menggunakan kredifu itu Menggunakan transaksi untuk bayar listrik ya teman-teman Pembayaran sebesar 1 juta rupiah Nah itu nggak bisa Tapi waktu itu saya gunakan untuk bayar tagihan air ya Air PDAM Itu nominalnya cuma 50 ribu dan bisa Nah setelah beberapa saat Saya coba lagi bayar listrik yang senilai 1 juta tadi Itu jadi bisa lagi teman-teman Dan jadi normal lagi Nah ini coba deh Kadang cara-cara pancingan-pancingan seperti ini Itu berjalan dengan baik Dan cara-cara seperti ini tuh Nggak tahu kenapa Ini apakah terkait Kesalahan sistem kredifu Atau bagaimana Yang penting cara-cara seperti ini Itu berhasil untuk saya Nah buat teman-teman yang tidak bisa Teman-teman bisa coba lakukan Cara saya ya Beli pulsa 10 ribu Atau mungkin bayar apapun itu Yang nilainya kecil-kecil aja Agar teman-teman bisa Melakukan transaksi yang lebih besar lagi Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Dan ini bisa menjawab pertanyaan kalian Dan buat teman-teman yang sekarang Kredifunya masih nggak bisa juga Silahkan tulis di kolom komentar Keluhan kalian apa Dan kemudian kalian jelaskan juga Kalian mau bertransaksi apa Agar teman-teman yang lain bisa tahu Dan bisa memberikan solusi juga Siapa tahu mereka mempunyai cara yang lain Dan siapa tahu juga mereka Ada trik khusus untuk bisa memperbaiki Akun kredifu Yang tidak bisa digunakan Ya Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa